Intro Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi Pasaribu kembali buka suara terkait kasus kematian Brigadier J. Dilansir kompas.com, Edwin menyebut permohonan perlindungan yang diajukan istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati sebagai permohonan paling unik sepanjang LPSK menangani permohonan kasus kekerasan seksual Bukan tanpa alasan, Edwin mengatakan sepanjang LPSK berdiri belum ada pemohon yang tidak mau dimintai keterangan untuk proses perlindungan Hanya Putri Candrawati, pemohon yang enggan memberikan keterangan untuk proses verifikasi kasus Padahal, kata Edwin, LPSK sering memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual Diketahui Putri Candrawati sempat mengajukan perlindungan kepada LPSK pada 14 Juli 2022 atau sepekan setelah peristiwa penembakan Brigadier J. Novriyasa Yosua Utabarak terjadi Putri Candrawati mengajukan perlindungan kepada LPSK berbarangan dengan Barada E. atau Richard Eliezer yang disebut menembak Brigadier J. bersama Ferdi Sambo Namun saat hendak diperiksa, Putri Candrawati menolak Pihak Putri meminta agar LPSK segera melindungi Putri tanpa pemeriksaan Saat itu LPSK menolak dan tetap meminta pemeriksaan ulang dari psikolog milik mereka sendiri Singkatnya, Putri Candrawati gagal mendapat perlindungan karena tak kunjung mau diperiksa oleh pihak LPSK Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Jangan lupa like dan share seluruh akun